Dalam upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam mempergoko integritas seluruh elemen bangsa, termasuk sivitas akademika, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Kampus Integrity Fest yang berlangsung di Kampus Orang Pasudara, Universitas Patimura, Ambon. Di hadapan ratusan mahasiswa, Ketua KPK, Firly Bahauri, mengatakan, Kampus Integrity Fest tak lain untuk membangun integritas, khususnya di dunia pendidikan termasuk di Universitas Patimura, Ambon. Bahauri menyatakan, kegiatan ini sangat penting untuk membangun integritas demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Bahauri menyebutkan, pendidikan anti-korupsi sangat penting dalam membangun integritas dan ikut memberantas. Perilaku korutif di lingkungan kampus, mahasiswa harus dibekali dengan nilai-nilai integritas dan semangat anti-korupsi sehingga dapat berkontribusi nyata dalam membangun negeri. Ketua KPK menjelaskan, kompetisi ini telah dimulai sejak tahun 2016. Hal ini bertujuan dalam membangun kepedulian dan partisipasi mahasiswa dalam upaya memberantas korupsi yang saat ini masih musuh besar bangsa. Sebagai mahasiswa, Bahauri berharap terus menanamkan sikap anti-korupsi demi membawa perubahan bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Melalui pendidikan, kita bisa mengubah dunia. Melalui pendidikan, kita bisa mewujudkan kecerdasan seluruh anak bangsa. Hari ini kita melaksanakan kegiatan salah satu program KPK yaitu Kampus Integrity Festival 2013. Dan ini sudah kita membuka secara virtual pada tanggal 17 Mei yang lalu. Tapi hari ini karena kecintaan, kepedulian dengan masyarakat Maluku dan Universitas Patimura pada khususnya, saya hadir langsung di Universitas Patimura. Saya menyapa dari Patimura, mari kita bersama bersatu memberantas korupsi. Mari kita berkarya untuk bangsa, untuk suatu saat kita harus mengatakan bahwa korupsi adalah sesuatu masa lalu. Dan kita akan hidup di dalam suatu peradaban dunia, yaitu peradaban dunia yang bebas dari praktek-praktek korupsi. Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Fredi Lewa Kabesi mengatakan, jenjang pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menanamkan sikap anti-korupsi melalui kompetensi Kampus Integrity Festival di Universitas Patimura, mampu melahirkan mahasiswa yang berintegritas. Apalagi mahasiswa memiliki peran penting menuruskan ekstafet tongkat kepimpinan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Lewa Kabesi berharap, ajang ini dapat meningkatkan kapasitas dan partisipasi mahasiswa dalam melahirkan mahasiswa yang berintegritas dan anti-korupsi. Acara peluncuran ini dilanjutkan dengan talk show dengan menghadirkan sejumlah narasumber, satu di antaranya Deputi Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha dan mahasiswa berprestasi Yaya Odi. Panile Tahit Ridwan Makassar melaporkan.